Bersa bagi warga negara Indonesia yang tinggal di negeri orang, momen Ramadan menimbulkan kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Mereka ingin beribadah bersama dan juga menyantap sejian berbuka khas Nusantara. Seperti yang dirasakan oleh warga Indonesia di negeri Kincir Angin di awal bulan suci tahun ini. Ramadan menjadi bulan yang memunculkan kerinduan untuk pulang ke kampung halaman bagi mereka yang tinggal di negeri orang. Pun ini dirasakan oleh umat Islam yang tinggal di negeri Kincir Angin. Karenanya bertemu dengan sesama muslim kala Ramadan cukup menebus kerinduan melaksanakan ibadah Ramadan di kampung halaman. Seperti yang dirasakan 90 keluarga negara Indonesia yang datang ke Masjid Al-Ikhlas di Amsterdam, Belanda pada Ramadan 1433 Hijriah ini. Suasana akrab dan kekeluargaan langsung terasa dalam ruangan masjid. Maklum, karena pandemi selama dua tahun mereka tidak bertemu secara fisik untuk beribadah bersama. Biasanya, setiap bulan di hari Sabtu dan Minggu pertama, Jemaah Al-Ikhlas Amsterdam rutin mengadakan kegiatan. Dan di bulan suci ini, Masjid Al-Ikhlas sengaja mengundang ustadz dari Indonesia untuk menjadi imam, mengisi ceramah dan kegiatan selama sebulan penunggu. Ini tuh udah lebih-lebih dari Indonesia. Kita makan ini sampai gak kebagian tempat ya perut. Tapi paling gak kan kita sebelum tarawe harus nyesain. Makanan, Alhamdulillah semuanya ada. Jemaahnya semangat. Terusnya juga kekeluargaannya terasa. Wah, udah mantap luar biasa PPM Al-Ikhlas ini. Selain warga Indonesia, ada juga beberapa mu'alaf warga Belanda dan warga Muslim Suriname yang menetap di Belanda. Suhu udara 1 derajat Celcius tak menghalangi jemaah datang ke masjid untuk beribadah. Saat ini, Muslim di Belanda harus berpuasa selama 16 jam setiap harinya. Selain beribadah dan bertemu dengan sesama warga Indonesia, jemaah yang datang juga bisa menuntaskan kerinduan, menyantap makanan menu Nusantara. Mereka ramai-ramai membawa menu asli Indonesia seperti ayam bumbu bali, rendang sapi, dan tak lupa sambal plus kerupuk. Warhaban Uya Ramadhan Yuka Mayerati melaporkan dari Amsterdam, Belanda